Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari TV kembali memudara Alhamdulillah Silaturahmi antar alumni Asidikiya Selalu dijalin oleh Mari TV Dan ikatan keluarga alumni Asidikiya Hari ini Mari TV Mendatangi Asidikiya Karawang Dan kebetulan Ada sosok-sosok hebat di Asidikiya Karawang Yang kebetulan Mendatangi Asidikiya Ada Kaya Haji Nur Ali Di sebelah kiri saya Dan tentunya Bang Ade Sukron Politisi dari Partai Golkar Di Kabupaten Bekasi ya Assalamualaikum Kaya Nur Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bang Ade Ini konten alumni Asidikiya Saya mungkin pengen nanya-nanya nih Cerita dulu di pesantren Asidikiya itu seperti apa sih Kaya Nur Ali Silahkan Saya itu angkatan tahun 92 Kenangan nama Asidikiya itu begitu banyak Mungkin Asidikiya sekarang Itu gak kaya dulu Kalau dulu masa-masa perjuangan Abah rumahnya masih triplek Masjid juga belum ada Yang ngecor tuh kita Dulu itu yang ngecor kita Masya Allah indah banget gitu loh Kita makan itu Makannya aja Antri tempe Ya deh betul Tempe Nasi goreng Nasi gorengnya diambilin Tapi nasi putihnya Ngambil sendiri Jadi tempenya satu Udah gitu Makannya antri Kayak di Afrika kali ya Gitu Tapi itu nilai berkahnya mantep banget Bahkan kalau kurang lau Saya ingat banget Kalau kurang lau Saya ke belakang dapur Ambil Apa Ada itu Cabai merah Cabai merah saya ambil Sama Apa Sama Ampas kelapa Kita ambil Kita makan Makannya sambil nongkrong Bahkan ketika itu Ada temen yang baru bangun Cuci muka belon Udah makan Tapi disitu nikmat Sehat semua Makanya kalau santri Gak ada yang gak sehat Kalau santri Mesti badannya gemuk Menseh aja kali yang kurus ya Tapi istilah-istilah Penyakit kulit itu Ada ya Ada itu Ada bahasa Inggrisnya dulu Namanya kuple Itu Itu ada Tapi kita enjoy Aja Kalau Cerita Sama gak Atau ada Cerita yang lain Kalau Kalau saya Angkatan saya Terutama itu Sudah proses transisi Masjid sudah mulai ada Tapi tetap Saya Mas 91 91 Itu Pak Kiai Mengutamakan masjid Waktu itu ya Dan rumah beliau tetap saja Masih Belum berubah Rumah abad itu masih Sanawiahnya ya Sanawiah Jadi gue Lang 7 ya Ya saya kan Sampai alia kelas 1 Jadi lebih banyak sih Memang dulu Kalau kita masuk ke asdiki Awal itu Kalau dari segi keunikan Memang di pesanten Jakarta itu Asdiki Belum begitu dipandang Waktu itu Kita masih kalah bersaing Dalam hal Segalanya Tapi yang Menonjol Waktu itu Yang kita rasakan Adalah Bagaimana Sistem pendidikan Yang abah Lakukan gitu Untuk santri-santri Yang waktu itu Kan di Jakarta itu Baru mulai tuh Kita kan Ya uniknya ya Memang Tidur itu Lebih banyak di masjid Karena kenapa Di kamar udah gak layak Masalahnya Jadi pindah ke masjid itu Bukan karena apa-apa Di kamar gak layak tidur Di masjid gitu Dan juga untuk Untuk ini Untuk ngakalin Biar tahajud Biar dapet tempat yang strategis Biar Biar nanti gak dibangunin tahajud Maksudnya begitu Amat usad siapa tuh Yang bangunin Usad dulu tuh Usad Zainuri Usad Sati Usad Padlum Mubarok Usad Padlum Mubarok Jadi kita kalau dibangunin tahajud itu Cepet-cepet ke masjid Bukan karena pengen Tahajud lebih awal gak Cari tiang yang lebih enakan gitu Sejak ada gelar Tidur lagi Itu sih Kayaknya cerita-cerita itu tuh Semuanya gak amin Semuanya gak amin Jadi Jadi cepet-cepet ke masjid itu Bukan apa-apa gitu Jangan sampai kita dapetnya di depan Karena kalau depannya tidur kan dingin Jadi lari ke dalam lebih awal Itu biarnya cepet tidur duluan aja sih Masudnya lebih enak Tapi kayaknya Angkatan Kiai Nur Ali Angkatan Bang Adi Supron itu Ngalamin Dimana Kiai Nur Lagi Lagi Apa Pamorna lagi besar-besarnya Itu ada istilahnya Quartet Romahirama Bukaju Romahirama Kehajian UMGN Kenrul Muhammad Iskandadeski Itu lagi masa-masanya Tenat-tenatnya Kita masuk itu Aba baru merintis Baru merintis Baru merintis Kita akhirnya kemudian Banyak nemuin ulama-ulama itu Karena pengajian bulanan ya Pengajian bulanan itu kan Kemudian toko-toko Bahkan hampir seperti waktu itu Mungkin Aba sedang memberikan kontestasi Kepada Kiai-Kiai waktu itu Kiai Manarul Saya ingat banget tuh Kiai Abdurlouf Kiai Ahya Alansori Terus sampai yang Agus Darmawan Betul Itu Dipanggil terus sama Aba Mungkin selain Kiai-Kiai Sepu Yang memang ada di Jakarta Yang dari Bekasi juga Jadi Di situ kemudian Kita melihat bagaimana Aba bisa menjadi toko sentral Akhirnya Menjadi toko Menjadi toko sentral Yang menjadi Pemersatu Ulama-ulama Ustadz-ustad Yang akhirnya Kemudian setelah Aba itu Cukup menjadi pamat Kalau bicara Alumni Sidiqyah Memang Gak ada abis-abisnya Nah kalau sekarang Kiai Nur Ali Sekarang Mendirikan kondok santri Yayasan Darulisan Yayasan Darulisan Di Bablan, Bekasi Utara Nah mungkin Bisa disampaikan nih Kiai Bahwa Alumni Punya Punya pesantren Di Bablan Siapa tahu Ada Santri-santri Atau alumni santri Yang ingin Mengajar Atau ingin Ditipan Anak Jadi begini Untuk sementara ini Kita masih Merintis Insya Allah Kedepannya Ketika sudah ada Pondokannya Minta doanya Dari seluruh alumni Juga dari seluruh Masyarakat Islam Saudara-saudara kita Insya Allah Terwujud itu Karena sekarang Yang kita lihat adalah Ketika orang belajar agama Begitu mahal Harganya Yang pada akhirnya Ketika ekonomi Menengah ke bawah ini Mereka gak bisa Menjangkau Mereka gak bisa Menjangkau Ya walaupun Di dalam menuntut ilmu itu Memang harus ada Bulboh ya Harus ada modal Tapi modal di masyarakat Ekonomi masyarakat itu Berbeda-beda Dan saya ingin Satu saat Perintisan saya sekarang Masih majlis zikir Gabungan Majlis taklim Kaum bapak Kaum ibu Gabungan Saya punya wisata religi Punya bina yatim Dan kedepan Insya Allah Akan berangkat Kepada pendidikan Jadi Kami Minta doa Dari seluruhnya Agar dari apa Yang kami inginkan Itu tercapai Karena kita lihat Kalau mau balik Mau balik Sekarang Gomor-gomporin Masukin ke agama Masukin ke seolah agama Gitu kan Tapi ketika Lembaga itu Mah Buat yang di bawah itu Gak mampu Dan saya pengen Mereka Bisa belajar agama Bagaimanapun caranya Pokoknya dengan Bismillahirrahmanirrahim Karena saya yakin Emas itu Emas Dicari dari lumpur yang hitam Orang besar Itu dari ketempaan Susah Dari tempaan Keprihatinan Gak ada orang besar Itu dari enak Orang besar itu Mesti dari Dan saya yakin Mutiara-mutiara itu Generasi-generasi kita Kedepan Ada dari orang yang Ditempa Dari ekonomi yang susah Mereka dari bawah Mereka merangkak Makanya ketika Ketika kita lihat Orang sukses Jangan lihat suksesnya Lihat prosesnya Pahit Betul Sekarang 12 pesantren Alhamdulillah Saya begini Ada satu hal Ada dua hal yang Saya lihat Yang pertama Pernah satu saat Ya ade Mungkin ingat Ada seorang Kiai besar Dari pondok pesantren Attaqwa Bekasi Kenur Ali Mereka Beliau punya karomah hebat Satu saat Diundang sama Kiai Nur Terima kasih Saya ingat ucapan beliau Apa kata Kenur Ali Ini Bukan saya Oh saya main muda Beliau Kalau di Bekasi itu Ada Singanya Singa kerawang Bekasi Kenur Ali Beliau saya ingat Omongannya seperti ini Nanti Satu saat Pasidikiah ini Akan menjadi besar Ternyata benar Ada satu keunikan Ketika saya kumpul Dengan alumi-alumi Senior-senior Beliau Bomong Abah hebat Abah hebat Saya gak percaya Hebatnya dimana Abah Waktu itu Saya gak percaya Ketika logika saya Belum jalan Fakta belum saya lihat Saya masih belum percaya Tetapi setelah saya keluar Saya berucap Abah Kiai Nur Iskandar Hebat Kenapa saya bilang Hebat Beliau punya pesantren Enggak satu Pusat di Jakarta Di Ceper ada Di Kerawang ada Di Puncak ada Cijeruk ada Cijeruk ada Bahkan di Palembang Ada Di Lampung ada Dan itu jarang Yang punya Maaf Maaf Kalau saya salah Maaf Seperti Kiai-Kiai yang lain Jarang Andaikan ada Pun cabang sekolah Ya Atau Biro Umroh Tapi Abah Sudah hebat Makanya kita Aluminya harus bangga Doin Abah Biar selalu sehat Karena begini Kita lihat ada orang besar Dari kita Ya ada mungkin Teman-teman ada yang sudah besar Di jabatannya Di materinya Di siapapun dia Tapi satu hal yang harus diingat Siapapun Anda Anda gak pernah lepas dari sejarah Ditelurkan dari A sedikit Betul itu? Ya udah Kalau Pak Ade Pak Ade Menjadi politisi itu Bagaimana tuh Sampai Diterjun di politisi Kenapa bisa Ke Golkar juga? Nih Tanya banyak yang nyogok Atau enggak Jadi dari Dari kuliah Memang saya Sudah Secara organik Sudah berbeda Cuma Secara kultur Saya memang Dari pesan Ren Di latar kultur NU Di organisasi saya Pindah Pindah bukan ke NUannya Tapi ke organisasi Yang dibiasakan orang NU itu ke PMI Saya di AMI Saya ketemu sama teman-teman NU Bicara segala macam Saya sampaikan saja Saya pengen orang NU ada di mana-mana Jadi biarkan saya di AMI Begitupun ketika saya sekarang Di partai politik Teman-teman saya Alhamdulillah banyak Di PKB Di PT Ya Saya bilang Biarin saya kemudian Di Golkar Yang terpenting bagi saya Satu Saya tetap Nilai-nilai RKNUan saya Saya akan tetap jaga Yang kedua Ini sih Mereview pada belakang kemarin ya Kalau ada perbedaan Pandangan politik Dengan guru kita Saya sih berharap Bisa kita lebih bijak Menyikapinya Karena apapun sedikit Banyak Ilmu beliau sudah kita Dapatkan Dan kita amalkan Jadi ada Tata cara Yang bisa kita ambil Hikmahnya Walaupun kita berbeda Sikap politik Dengan Abah Karena kemarin Sempet Hal itu Saya di grup gitu ya Saya harus sampaikan ini Agak sedikit memanas tuh Akhirnya kemudian kami Sepakat Setelah itu Ini Oke Teman-teman Abah punya pilihan Tapi tetap saja Kita santrinya Abah Jadi Kalau ataupun berbeda Pilihan Tidak Jangan sampai Kemudian kita Melewati adab Terhadap Guru kita Itu ya Itu sih Nah Kita adab Kita tetap utamakan Perbedaan Pandangan Segala macam Itu hal yang biasa Jadi itu yang Yang terpenting sih Kalau saya melihat Abah itu Bukan hanya Seorang sosok ulama Tapi juga Menjadi politisi Yang mulung juga Nah itu yang Saya ngambil dari sisi itunya lah Coba mengambil dari sisi itunya Belajar politik dari si Abah Sedikit saya tambah Sedikit saya tambah boleh ya Abah itu Sepengetahuan saya Nggak pernah bicara Di depan alumni Ente harus jadi ini Nggak pernah Yang kedua Ketika Pilpres kemarin Zamannya Prabowo sama Pak Jokowi Saya pas terahmat di Ceper Dan abang Nggak pernah bicara Hei Anda pilih ini Nggak Artinya seakan Abah itu punya bahasa gini Ente mau jadi apa aja Silahkan Ente mau bagaimana Silahkan Siapa aja Silahkan Pondasi agamanya Udah diletakin Itu hebatnya Jadi teman-teman alumni Sosok Hebat kedua orang ini Alumni Angkatan 92 Dan Angkatan 97 Ini Harusnya menjadi David coin Buat semua alumni Bahwa Dimanapun Anda Berhasda Dengan profesi Apapun Anda Banggalah Menjadi alumni Karena abang Nur Muhammad Adalah Seorang ulama Politisi Dan sekaligus juga Negara rawat Oleh karena itu Berbeda pandangan itu Sudah biasa Yang paling penting adalah Bagaimana Menjaga adat Kepada guru Amin Betul Saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax